Perubahan itu menyakitkan, ia menyebabkan orang merasa tidak aman, bingung dan marah. Orang menginginkan hal seperti sedia kalah, karena mereka ingin hidup yang muda. Haleluya. Sedara-sedara, marilah hidup kita. Kita berani untuk melakukan perubahan. Kali ini saya ingin berbicara tentang satu hal yang luar biasa dalam hidup kita. Ada sesuatu hal yang merubah begitu banyak orang. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kenapa mereka berubah? Justru itulah hal yang ingin saya sampaikan. Seperti yang saya ungkapkan sejak awal, bahwa ada begitu banyak orang tidak menginginkan perubahan. Karena perubahan itu menyakitkan dan banyak orang yang marah, serta banyak orang yang menolaknya. Karena memang orang ingin hidup seperti sedia kalah. Orang ingin hidup seperti semula. Orang ingin hidup baik-baik saja. Mereka tidak bahkan, bahkan mereka tidak menginginkan perubahan untuk kebenaran. Kali ini, saudara-saudara saya ingin menyampaikan kepada saudara, Bahwa anggapan orang, selama ini orang menganggap bahwa Isa Al-Masih itu adalah Yesus Krisus. Maka saya dapat berkata, itu salah. Kenapa, saudara-saudara? Karena dari berbagai aspek, kita dapat melihat bahwa Isa Al-Masih yang tercatat dalam sebuah kitab suci, Itu sangat jauh berbeda dengan Yesus Krisus yang dicatat dalam Al-Kitab. Saudara, memang tidak mudah untuk menerima perubahan ini. Tidak mudah untuk mengakuinya. Tetapi, mau dikata apa? Kita harus melakukannya. Kita harus menyampaikannya. Kami harus memberitahkannya. Karena memang, anggapan orang, bahwa Isa Al-Masih yang ada di kitab suci agama lain itu, Sama dengan Yesus Krisus yang ada dalam Al-Kitab, Itu adalah satu anggapan yang salah, dan itu adalah ketidakbenaran. Saya ingin mencontohkan sedikit kepada saudara. Kalau saudara mengacu kepada nama ibu dari Isa Al-Masih yang ada di kitab lain, Itu sangat berbeda keturunannya. Maksudnya, Maria itu siapa? Dan Maria yang melahirkan Isa Al-Masih itu siapa? Dan Maria yang melahirkan Yesus Krisus itu keturunan siapa? Itu berbeda. Yang kedua, tempat kelahiran mereka juga berbeda. Saudara-saudara yang satu mencatat bahwa Isa Al-Masih itu lahir di bawah sebuah pohon, Sementara Alkitab mencatat bahwa Yesus Krisus itu lahir di kandang binatang. Dan kemudian juga ada yang mengatakan bahwa Alkitab mencatat dengan jelas, Dan memberitahu kepada kita, Bahwa Yesus Krisus itu adalah Allah yang menjadi manusia. Sementara, saudara-saudara di kitab suci yang lain, Isa Al-Masih itu adalah manusia yang tidak pernah menjadi Tuhan. Gitu ya. Jadi perbedaan ya. Sementara, saudara-saudara di Alkitab, Dia adalah Tuhan yang menjadi manusia. Jadi, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Ini adalah perubahan pola pikir, Ini adalah perubahan cara kita memandang kedua nama besar dalam dua kitab suci, Atau beberapa kitab suci ini, Agar supaya saudara tahu bahwa ini adalah perbedaan yang sangat jelas. Apa yang ingin saya sampaikan dengan menjelaskan tentang Isa Al-Masih dan Yesus Krisus? Saudara, satu hal yang menghebukan di Jawa Timur, Di tepatnya di kota Madiun, Di mana orang-orang berbondong-bondong datang kepada Yesus Krisus. Mereka meninggalkan Isa Al-Masih. Mereka meninggalkan kepercayaan, Keimanannya kepada Isa Al-Masih. Dan mereka percaya kepada Yesus Krisus. Kenapa? Karena pemberitahuan tentang Isa Al-Masih itu, Nanti saudara, Kita akan sama-sama saksikan videonya. Dia mengatakan bahwa Isa Al-Masih itu berkata bahwa dia jalan lurus itu. Sementara Al-Kitab mengatakan, Yesus Krisuslah, Akulah jalan kebenaran dan hidup itu. Artinya saudara-saudara, Kemudian orang membanding-bandingkan, Ini di Madiun, Bagaimana orang membanding-bandingkan, Tentang kebenaran dalam Al-Kitab, Dengan kebenaran di luar Al-Kitab, Sungguh sangat jauh. Karena itu, Mereka menyatakan sikapnya, Menyatakan keimanannya, Bahwa mereka harus terima, Yesus Krisus itu, Yang adalah Tuhan, Yang menjadi manusia, Untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Mereka tinggalkan iman lama mereka. Mereka tinggalkan kepercayaan lama mereka, Yang bagi mereka itu, Tidak dapat menyelamatkan mereka. Mereka berkata bahwa di iman lama, Kami itu tidak punya harapan. Kami itu tidak punya kepastian. Sementara di dalam Yesus Kristus, Punya kepastian. Itu alasan, Mengapa mereka meninggalkan iman lamanya. Saudaraku, Saya ingin beritahukan lewat kesempatan ini, Jangan keraskan hatimu. Hanya Tuhan Yesus Kristus, Yang dapat menyelamatkanmu. Tidak ada, Tidak ada, Sosok manusia di dunia ini, Manusia di dunia ini, Yang bisa menyelamatkan engkau, Kecuali dia, Yang adalah Allah menjadi manusia. Itu, Yang kemudian bisa menyelamatkan engkau. Saudaraku, Kalau kita melihat, Ini perbedaan sedikit. Ini membuka pikiran saudara, Membuka mata hati saudara, Yang terkunci, Yang tertutup, Yang terbelenggu selama ini. Adakah ajaran-ajaran dalam Yesus Kristus, Yang mengajarkan kebencian? Adakah dalam ajaran-ajaran Yesus Kristus, Yang mengajarkan, Mengharam-haramkan orang lain, Menghalalkan darah orang lain, Yang mengajarkan membunuh diri, Yang mengajarkan membunuh atas nama Tuhan? Tidak ada, Saudara-saudara ya, Itu sebabnya, Hanya Tuhan yang benar, Yang mengajarkan hal itu. Kalau ada ajaran-ajaran, Yang memperbolehkan membunuh diri, Meskipun kita membranding agama itu, Sebagai agama, Sebagai kepercayaan, Sebagai satu, Apa ya, Sesuatu yang datang dari Allah, Tetapi kemudian memperbolehkan, Untuk membunuh diri, Membunuh orang, Larang orang beribadah atas nama Allah, Maka tinggalkan hal itu, Saudara-saudara, Datang kepada ajaran yang benar, Yang mengajarkan tentang mengasihi, Haleluya, Saudaraku penasaran, Dengan apa yang ingin saya bagikan kepada saudara dalam video ini, Saya mohon saudara dapat melihatnya, Atau saya mohon saudara untuk kiranya, Saudara dapat mengambil maksud, Atau emas yang terkandung di dalam video-video ini, Ada emas keselamatan yang terkandung dalam video ini, Dalam pernyataan-pernyataan orang ini, Bagaimana dia terima Yesus Kristus sebagai Tuhan, Dan juru selamatnya, Sama-sama kita saksikan tayangan berikut ini, Haleluya, Nama saya Sulastri, Tinggal di Madiun, Latar belakang saya dari keluarga muslim, Saya dibiasakan untuk rajin sholat sama bapak saya, Dari kecil diajarin ngaji, Harus bisa ngaji, Saya sudah beranjak dewasa, Biasa saya ngaji sama teman-teman di masjid, Tidak pernah meninggalkan ngaji, Pokoknya waktunya ngaji harus ngaji, Waktunya sholat harus sholat, Jangan mengeluh, Dia bilang, Jangan mengeluh, Jangan sambat, Kalau mengeluh nanti sampean dosa sama Tuhan, Bumi berbentuk, Bumi belum berbentuk dan kosong, Gelap bulita menutupi samudera raya, Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air, Baru dua ayat itu saudara, Bapak Ibu, Baru dua ayat itu saya, Langsung saya pemikiran saya gini, Oh Allah, Allah itu seperti ini, Toti Bae, Dengan rohnya, Yang saya dapatkan, Oh kalimatnya, Isa al-Masih adalah kalimat Allah yang intinya, Berarti Isa al-Masih ini kalimatnya Allah, Firmane Allah, Isa al-Masih adalah roh Allah, Berarti rohnya Allah, Pemikiran saya seperti itu Bapak Ibu, Terus saya temukan lagi, Saya cari-cari lagi di Al-Quran, Saya menemukan, Isa al-Masih adalah, Satu-satunya manusia di dunia dan di akhirat, Satu-satunya manusia di dunia dan di akhirat, Bukannya satu-satunya di dunia dan di akhirat itu hanya Allah, Kok bisa Isa al-Masih, Terus siapa sebenarnya Isa al-Masih itu, Saya bilang gitu, Dengan pemikiran saya itu Bapak Ibu, Terus saya menemukan lagi, Isa al-Masih adalah hakim yang seadil-adilnya pada hari kiamat, Timbul pertanyaan saya lagi, Kok hakim yang seadil-adilnya pada hari kiamat, Makanya hanya Allah hakim yang adil, Kok Isa al-Masih, Terus, Makin penasaran Bapak Ibu, Saya menemukan, Isa al-Masih adalah sumber pengetahuan hari kiamat, Dan janganlah ragu-ragu tentang hari kiamat itu, Ikutlah aku, Akulah jalan yang lurus, Loh, Ikutlah aku, Akulah jalan yang lurus, Berarti, Yang jembatan si Rota mustakin itu, Bukan rambut di belah tujuh dong, Berarti jalan yang lurus itu jembatan si Rota mustakin itu, Isa al-Masih itu, Pemikiran saya seperti itu, Bapak Ibu Saudara, Timbul pertanyaan-pertanyaan, Siapa sesungguhnya Isa al-Masih itu, Dikabulkannya dalam hal agama dan kebenaran, Karena yang saya rasakan itu, Di dalam Isa al-Masih benar, Kok muzizatnya sama seperti yang di dalam, Di dalam Injil, Terus muzizatnya dalam nama Yesus, Saya bilang nama Yesus bukan Tuhan, Karena saya belum percaya bahwa Yesus itu Tuhan, Jadi saya menyebutnya Yesus begitu saja, Di dalam Yesus, Tapi kok semua terjadi, Berarti, Berarti ya Yesus yang menyediakan, Apa namanya, Menyiapkan seorang laki-laki itu, Untuk membimbing saya, Mendidik saya ya, Untuk mengenalkan Yesus itu adalah Tuhan, Saya ditunjukkan, Saya ditunjukkan, Sama Allah, Jalan yang lurus, Jembatan siropan mustakim itu, Hanya di dalam Isa, Saya bilang gitu, Bapak Ibu Saudara, Terima kasih, Pak atas, Diperkenankan saya, Untuk menyaksikan kebaikan Tuhan, Dalam channel ini, Terima kasih, Pertama-tama saya ucapkan, Puji syukur kepada Tuhan Yesus, Yang telah memelihara saya, Telah menyertai kehidupan saya, Sampai saat malam ini, Terima kasih, Saya akan mulai, Saya menyaksikan kebaikan Tuhan ini, Kepada semuanya, Nama saya, Sulah Sri, Tinggal di Madiun, Latar belakang saya, Dari keluarga muslim, Saya anak dari, Anak nomor lima, Dari delapan bersaudara, Bapak Ibu, Yang dikasih Tuhan, Selama saya, Menjadi, Menjadi seorang muslim, Saya, Saya dibiasakan, Untuk, Rajin sholat, Sama bapak saya, Dari kecil, Diajarin ngaji, Harus bisa ngaji, Kalau enggak ngaji, Dipukul, Dipukul, Kalau, Kalau, Enggak bisa ngaji, Pokoknya, Kalau ngajarin ngaji, Tidak bisa itu, Sampai dibentak-bentak, Sama bapak saya dulu, Dan suatu, Suatu saat, Saya sudah beranjak diwasa, Saya sudah beranjak diwasa, Biasa, Saya ngaji sama teman-teman, Di masjid, Enggak pernah meninggalkan, Ngaji, Pokoknya, Waktunya ngaji, Harus ngaji, Waktunya sholat, Harus sholat, Itu yang saya lakukan, Dulu, Ini saya, Saya, Bersaksi, Dari awal, Dari awal mula, Awal mula, Kehidupan saya, Dari seorang, Single parent, Dari seorang, Single parent, Saya, Delapan tahun, Menjadi single parent, Mengurusi, Dua orang anak, Dari situ, Saya, Bekerja sendiri, Berpikir sendiri, Berpikir sendiri, Untuk, Membiayai, Membiayai, Anak saya, Membiayai, Anak saya, Sekolah, Saya, Kerja, Saya juga, Dulu di, Dulu juga, Mengajari, Ngaji, Anak-anak kecil, Untuk, Menambah, Untuk, Menambah, Biaya, Kehidupan, Saya, Dan anak-anak, Dan, Tahun, Pada, Pada, Tahun, 94, 94, Saya, Merasakan, Ada, Gejala, Keanehan, Dalam diri saya, Seringkali, Merasakan, Sakit kepala, Karena, Terlalu banyak, Terlalu banyak, Mikir, Karena, Mikir sendiri, Enggak ada, Enggak ada yang bantu, Walaupun, Keluarga banyak, Saudara banyak, Tapi, Saya, Berpikir sendiri, Mulai, Saya, Rasakan, Dari, Tahun, 95, Itu, Mulai, Saya, Rasakan, Saya, Mulai, Ada, Yang, Gejala, Saya, Rasakan, Dari, Tahun, 94, Itu, 95, Semakin, Semakin, Nyata, Saya, Rasakan, Saya, Punya, Keluhan, Sakit, Sakit, Otak, Sakit, Otak, Yang, Sangat, Luar, Biasa, Jadi, Kalau, Kerja, Itu, Sebentar, Sebentar, Tibur, Sebentar, Bentar, Izin, Sakit, Sudah, Gajinya, Dikurangi, Saya, Makin, Saya, Makin, Pusing, Gaji, Dikurangi, Untuk, Biaya, Anak, Anak, Gimana, Makin, Pusing, Jadi, Sering, Sering, Makin, Makin, Nyata, Sakit, Yang, Saya, Rasakan, Di, Kepala, Saya, Itu, Mulai, Tahun, 95, Jadi, Sering, Saya, Pergi, Kedokter, Berobat, Terus, Dokter, Bilang, Coba, Disken, Coba, Disken, Nanti, Nanti, Biar, Tahu, Diagnosa, Penyakitnya, Apa, Gitu, Tapi, Saya, Tidak, Berani, Pergi, Kedokter, Karena, Kalau, Kalau, Kedokter, Disken, Jadi, Saya, Tahu, Penyakitnya, Tambah, Tambah, Pusing, Tambah, Pusing, Nanti, Waduh, Tambah, Biaya, Lagi, Karena, Kami, Dari, Keluarga, 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 Yang, Sangat, Sederhana, Sangat, Sangat, Sederhana, Setiap, Solat, Saya, Berdoa, Ya Allah, Sembuhkan, Penyakit ini, Ya Allah, Saya, Masih, Punya, Anak, Yang, Kecil, Yang, Harus, Saya, Biayai, Jadi, Banyak, Banyak, Bikiran, Saya, Banyak, Berdoa, Minta, Minta, Kesembuhan, Kepada Allah, Sering, Sholat, Tahajud, Kepada Allah, Tapi, Enggak, Pernah, Ada, Enggak, Pernah, Ada, Apa, Dibilang, Enggak, Pernah, Ada, Mu'zizet, Atau, Bagaimana, Gitu, Yang, Saya, Rasakan, Jadi, Saya, Sering, Saya, Alami, Itu, Sering, Makin, Makin, Lama, Makin, Sering, Makin, Lama, Makin, Sering, Sering, Ambuh, Penyakit, Yang, Saya, Rasakan, Itu, Sampai, Waktu, Yang, Yang, Luar, Biasa, Lama, Orang, Tua, Saya, Juga, Kenapa, Kamu, Kok, Seperti, Ini, Kenapa, Seti, Setiap, In, Kok, Bentar, Bentar, Sakit, Bentar, Bentar, Sakit, Tapi, Saya, Enggak, Mau, Cerita, Saya, Enggak, Mau, Cerita, Beban, Saya, 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 Terus, Berdoa, Sama, Allah, Sholat, Sholat, Tahajud, Sampai, Sholat, Sholat, Duhah, Kalau, Pagi, Itu, Saya, Sempatkan, Sholat, Duhah, Biar, Dibukakan, Pintu, Rezeki, Tapi, Yang, Saya, Rasakan, Kok, Saya, Enggak, Ada, Perubahan, Saudara, Saudara, Sebanyak, Itu, Tapi, Enggak, Ada, Yang, Peduli, Sama, Sekali, Sama, Saya, Bapak, Ibu, Sampai, Akhirnya, Itulah, Saya, Rasakan, Sampai, Bertahun, Tahun, Sampai, Akhirnya, Pada, Pada, Tahun, 2016, Itu, Rasakan, Dari, Tahun, 95, Sampai, 2016, Itu, Sering, Kambuh, Saudara, Saudara, Semua, Kalau, Kambuh, Kalau, Pas, Lagi, Kambuh, Rasanya, Ingin, Mati, Jadi, Makin, Tahun, Makin, Tahun, Itu, Yang, Saya, Rasakan, Kepala, Saya, Itu, Sakit, Semua, Sakit, Yang, Sangat, Luar, Biasa, Terutama, Di, Bagian, Otak, Setiap, Kambuh, Pengen, Mati, Karena, Sudah, Capek, Merasakan, Apa, Namanya, Beban, Hidup, Karena, Single, Parent, Itu, Tadi, Semua, Semua, Memikirkan, Hal-hal, Semua, Sendiri, Terlalu, Berat, Bagi, Saya, Terus, Pada, Akhirnya, Tahun, 2016, Saya, Mau, Apa, Namanya, Saya, Juga, Punya, Sakit, Mata, Sakit, Mata, Itu, Min, Minus, Sampai, Minus, Sampai, Silinder, Sampai, Akhirnya, Saya, Di, Apa, Namanya, Dibilangi, Sama, Teman, Teman, Kerja, Saya, Waktu, Saya, Mau, Operasi, Mata, Mbak, Jangan, Jangan, Dulu, Operasi, Mata, Soalnya, Nanti, Kalau, Operasi, Mata, Iya, Kalau, Sembuh, Kalau, Enggak, Nanti, Malah, Bahaya, Teman, Saya, Bilang, Begitu, Bapak, Ibu, Terus, Bagaimana, Bang, Ini, Teman, Saya, Orang, Padang, Bagaimana, Bang, Saya, Punya, Teman, Yang, Punya, Yang, Punya, Antibiotik, Tapi, Bagus, Saya, Bilang, Teman, Saya, Bilang, Begitu, Itu, Bisa, Untuk, Mata, Juga, Dia, Bilang, Oh, Enggak, Apa, Bang, Iya, Mbak, Daripada, Nanti, Operasi, Mata, Biayanya, Kan, Maha, Uang, Dari, Mana, Sampean, Teman, Saya, Bilang, Seperti, Itu, Dan, Waktu, Terus, Berlalu, Terus, Berlalu, Tapi, Saya, Belum, Punya, Belum, Belum, Berani, Beli, Belum, Berani, Beli, Antibiotik, Itu, Terus, Pada, Saat, Pada, Saat, Kampuh, Itu, Yes, Kampuh, Lagi, Selalu, Kampuh, Lagi, Ditambah, Lagi, Beban, Saya, Anak, Saya, Enggak, Sekolah, Sudah, Saya, Merasakan, Aduh, Beban, Hidup, Ini, Kok, Begini, Ya Allah, Sampai, Dulu, Saya, Bilang, Ya Allah, Kenapa, Hidup, Saya, Kok, Seperti, Ini, Apa, Yang, Harus, Saya, Saya, Lakukan, Ya Allah, Terus, Saya, Memohon, Kepada, Allah, Setiap, Salat, Saya, Memohon, Kepada, Allah, Ya Allah, Berilah, Jalan, Tetapi, Terus, Gak, Ada, Jawaban, Gak, Mendapatkan, Jawaban, Apa, Apa, Sampai, Akhirnya, Yang, Anak, Saya, Yang, Masih, Kecil, Ini, Suatu, Saat, Dia, Gak, Sekolah, Kenapa, Kenapa, Dek, Enggak, Sekolah, Enggak, Mau, Ma, Aku, Dipoyokin, Teman-teman, Dipoyokin, Kenapa, Dipoyokin, Kenapa, Karena, Gak, Punya, Bapak, Katanya, Aduh, Ya Allah, Saya, Langsung, Begitu, Ya Allah, Kenapa, Ada, Aja, Dalam, Hidup saya, Ya Allah, Saya, Bilang, Gitu, Terus, Karena, Karena, Anak saya, Sering, Gak, Masuk, Sekolah, Itu, Sering, Dipoyokin, Setiap, Ini, Dipoyokin, Sampai, Saya, Mau, Kesekolahan, Sama, Anak saya, Gak, Gak, Boleh, Gak, Usah, Jangan, Ma, Biarin, Ma, Daripada, Nanti, Kamu, Dipoyokin, Terus, Bulat-balik, Mbulos, Bulat-balik, Mbulos, Jangan, Ma, Aku, Takut, Ma, Takut sama temennya, Dari situlah, Saya, Saya, Dalam sholatnya, Selesai sholat, Sholat, Wajib, Sholat, Tahajud, Saya, Selalu, Berdoa sama Allah, Ya Allah, Akhirnya, Saya, Belajar, Membuka hati, Belajar, Membuka hati, Untuk, Menerima, Untuk, Menerima, Laki-laki, Seorang, Laki-laki, Masuk dalam kehidupan saya, Saya, Berdoa, Ya Allah, Kalau, Memang, Engkau, Masih, Memberi jodoh aku, Ya Allah, Berilah, Jodoh aku, Yang, Paling pertama, Dan paling utama, Yang bisa mendidih aku, Dan membimbing aku, Dan menonton aku, Dalam hal agama, Dan kebenaran, Setiap sholat, Saya selalu berdoa itu, Setiap sholat, Saya selalu berdoa itu, Karena demi anak saya itu, Dekat dibully teman-temannya, Masih kecil, Terus, Pikir saya, Pikir saya, Ya, Saya, Anak santri lah, Bapak, Ibu, Saudara, Pikir saya, Anak santri lah, Senggangganya, Anaknya, Anaknya, Pak Haji, Atau, Piai, Gitu, Jadi, Kan sedikit, Ada, Bisa membimbing saya, Dalam, Keagamaan, Dan kebenaran, Terus, Saya, Kerja biasa, Seperti biasa, Saya, Masuk kerja, Teman saya, Yang padang itu, Bilang, Bagaimana mbak, Itu, Obatnya, Jadi enggak, Antibiotiknya, Jadi enggak, Yang untuk mata, Sepertinya, Jadi bang, Nanti aja, Habis, Pas gajiannya, Ya, Enggak apa-apa, Nanti kalau ini, Saya bilangin orangnya, Terus, Pas itu, Saya dipertemukan, Sama yang, Antibiotik itu, Dari situlah, Saya di, Mata, Saya disemprot-semprot, Dengan antibiotik itu, Yang awalnya, Saya enggak bisa melihat, Gambar di HP, Atau foto-foto di HP, Bapak, Ibu, Setelah disemprot-semprot itu, Saya bisa melihat, Saya bersyukur, Senang, Alhamdulillah, Saya enggak bisa, Saya sudah bisa, Mata saya sudah bisa melihat, Dengan nyaman, Saya seperti itu, Bapak, Ibu, Terus, Dari, Dari, Hari ke hari, Dari ke hari, Yang, Apa namanya, Yang diperkenalkan teman saya, Di antibiotik ini, Biasa dari hari ke hari, Kan ketemu, Sering ketemu, Hampir tiap hari, Terus, Saya ingin tahu, Sejauh mana, Khasiatnya, Antibiotik ini, Jadi, Setiap hari, Saya, Pulang kerja itu, Ikut, Sambil untuk mencari tambahan, Mencari tambahan, Penghasilan, Saya ikut, Menjualkan, Menjualkan, Menjualkan produk itu, Antibiotik itu, Tetangga-tetangga saya, Ada yang mau, Yang sakit, Batal-batal, Dari itu, Ada yang mau, Saya dapat uang tambahan, Dari, Antibiotik itu, Berjalannya, Dengan berjalannya, Waktu, Dengan berjalannya, Waktu, Jadi, Ada rasa, Di hati ini, Ada rasa, Sama, Sama, Ini, Sama orang ini, Yang antibiotik ini, Kok nyaman, Gitu, Kok terasa nyaman, Pada, Setiap hari, Kalau, Kalau bareng, Kalau menangani pasien, Gitu, Selalu, Yang di, Yang diobrolkan, Yang dibahas, Itu selalu penyakit, Setiap ketemu, Yang dibahas penyakit, Setiap ketemu, Yang dibahas penyakit, Dari situ, Lama-lama, Saya ada rasa, Ternyata, Dia juga ada rasa, Gitu, Ada rasa, Dan, Ternyata, Gak taunya, Orang itu, Seorang, Seorang, Kristiani, Seorang, Nasani, Awalnya, Saya, Gak tahu, Kalau, Kau itu, Seorang, Kristiani, Saya, Dikasih, Tahu, Teman, Bahwa, Mbak, Kamu, Dekat sama itu, Iya, Kamu, Mau serius, Ya, Gak tahu, Si, Belum ada, Belum ada, Obrolan, Serius, Serius, Suang tiap hari, Yang ditangani, Yang dibahas, Itu, Selalu penyakit, Selalu pasien, Gitu, Bapak, Ibu, Kalau, Kalau, Sama, Kalau, Serius sama itu, Sampaian, Apa bisa, Itu kan, Orang, Orang Kristen, Yang, Gak tahu, Bang, Saya bilang gitu, Tapi, Saya, Walaupun, Saya, Dikasih tahu, Itu orang Kristen, Dalam hati saya, Gak kaget, Bapak, Ibu, Gak kaget, Saya, Biasa-biasa saja, Sampai, Akhirnya, Sampai, Akhirnya, Pas, Kepala saya itu, Umat lagi, Kampuh lagi, Bapak, Ibu, Kampuh lagi, Sakitnya luar biasa, Karena, Kalau, Setiap kambuh, Selalu ingin mati, Setiap kambuh, Selalu ingin mati, Jadi, Pas, 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 Suatu saat itu, Kampuh, Ditelepon, Sama yang, Yang temen, Yang antibiotik ini, Bu, Nanti, Siangnya, Ditelepon, Bu, Nanti, Malam, Mau ikut, Enggak, Mau ke pasien, Dia, Betes, Dia bilang gitu, Maaf, Mas, Saya, 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 Sakit, Sakit, Sekali, Kepala saya, Kambuh lagi, Iya, Saya, Bila saya bilang gitu, Ya, Sudah, Istirahat, Jangan mengeluh, Saya bilang, Jangan mengeluh, Jangan sambat, Kalau mengeluh, Nanti, Sampai dosa sama Tuhan, Jangan sekali-kali sambat, Ataupun mengeluh, Bersyukurlah, Bu, Bersyukurlah, Apapun yang ibu rasakan, Apapun, Penyakit ibu, Apapun kehidupan yang ibu jalani, Bersyukurlah, Dia bilang seperti itu, Coba, Ibu minta sama Yesus, Walaupun ibu belum percaya Yesus, Karena hanya Yesuslah, Walaupun ibu orang Islam, Karena hanya Yesuslah, Yang mampu menyembuhkan, Hanya Yesuslah, Satu-satunya yang penyembuh, Kata teman saya, Seperti itu, Saya tidak banyak berpikir, Karena lagi sakit, Lagi kambuh, Lagi kambuhnya, Lagi sakit-sakitnya, Saya sambil, Sambil tidur, Sambil tidur, Sambil memejamkan mata, Saya menuruti, Apa kata teman saya itu, Saya menuruti, Saya bilang begini, Ya Yesus, Ya Yesus, Walaupun, Aku belum percaya, Bahwa engkau itu Tuhan, Kalau memang, Engkau itu Tuhan, Hidup matiku, Aku pasrahkan kepadamu, Yesus, Saya bilang gitu, Karena saya itu, Benar-benar, Rasanya ingin mati, Sudah tidak kuat, Menghadapi hidup, Menghadapi, Segala macam, Masalah-masalah, Ditambah sakit, Otak saya sakit, Yang sangat luar biasa, Jadi saya bilangnya, Seperti itu, Sama Yesus itu, Setelah, Setelah, Baru, Setelah selesai, Bilang seperti itu, Baru, Menutup mulut, Saya buat, Meremau tidur, Kok lama-lama, Yang saya rasakan itu, Hilang, Hilang gitu, Bapak Ibu, Hilang, Dalam hitungan, Dalam hitungan detik, Mungkin, Nggak ada menit-menitan, Nggak ada, Dalam hitungan detik, Hilang, Hilang, Makin lama, Makin, Makin enteng, Makin enteng, Sampai, Sama sekali, Nggak saya rasakan, Sakit itu, Dan, Puji Tuhan, Sampai sekarang ini, Sekalipun, Nggak pernah kambuh lagi, Sampai sekarang, Dari tahun, 2016 itu, Dari situ, Terus, Saya langsung, Saya pas, Paginya, Biasa, Biasa kerja, Paginya, Sudah masuk kerja lagi, Saya sambil berpikir, Begini, Seperti, Apa sih, Ajaran, Ajaran, Di dalam, Kristen itu, Itu, Bapak Ibu, Yang saya, Yang saya, Fikirkan, Kok sampai, Segininya, Saya hanya, Menyebut, Yesus, Padahal, Kan saya, Saya, Nggak percaya, Walaupun, Walaupun, Saya, Nggak percaya, Kalau Yesus, Itu Tuhan, Tapi, Kok segininya, Ya, Bapak Ibu, Pikiran saya, Seperti itu, Kok bisa, Langsung, Sembuh, Bisa, Langsung, Enteng, Nggak, Sama sekali, Yang saya rasakan, Seperti apa sih, Kekristenan itu, Seperti apa sih, Pengajaran dalam Kristen itu, Pikiran saya selalu dibalut dengan, Dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu, Bapak Ibu, Akhirnya, Biasa saya, Saya kerja seperti biasa, Dalam tiga hari, Bapak Ibu, Tiga hari, Karena saya, Saya terus dalam, Dengan pikiran saya, Bertanya seperti itu, Akhirnya, Saya beranikan diri, Beranikan diri, Bertanya sama, Sama yang, Teman saya yang, Yang Kristiani tadi, Saya telpon, Dalam kerjaan itu, Saya telpon, Mas, Boleh, Nggak, Saya pinjem, Injilnya, Saya bilang gitu, Karena saya tahu, Kalau di orang Kristen, Kan kitabnya Injil, Tapi, Di dalam, Di dalam pengajaran Injil itu, Saya enggak, Belum pernah tahu, Sama sekali, Belum pernah tahu, Yang seperti apa, Yang seperti apa, Dan belum pernah, Mendengarkan, Atau, Mendengarkan seorang pendeta kotbah, Atau, Pokoknya, Belum tahu, Sama sekali, Saya tahunya, Orang Kristen, Kitabnya Injil itu saja, Akhirnya, Saya bilang, Sama teman saya itu, Bapak Ibu, Boleh enggak, Saya pinjem Injilnya, Saya bilang, Terus, Dijawab, Boleh, Bu, Enggak usah, Enggak usah, Enggak usah pinjem, Buat sampean saja, Kata teman saya itu, Terus, Sudah, Selesai maghrib itu, Diantar sama teman saya itu, Diantar, Kekerjaan saya, Kekerjaan saya, Terus, Ya saya, Saya simpan di dalam tas, Saya umpetin, Takut teman kerja saya tahu, Saya, Saya enggak enak sama teman saya, Saya umpetin, Saya langsung masukin di tas, Pas pulang, Pulang saya dipesanin sama teman, Nanti kalau membaca Injil, Diawali dari awal kejadian, Awal kejadian sampai imamat, Perjanjian lama, Setelah itu, Sudah itu selamat saja, Setelah itu, Buka perjanjian baru, Dari Matius, Sampai Yohanas, Itu, Itu saja sudah, Itu saja dulu, Kata teman saya, Seperti itu, Saya pulang kerja, Bapak Ibu, Saya pulang kerja, Saya langsung tutup pintu kamar, Masuk rumah, Masuk kamar, Saya tutup pintu, Saya buka, Injil itu, Saya enggak berdoa, Saya enggak apa, Saya buka, Dari awal kejadian, Awal kejadian, Itu yang, Yang bunyinya, Bentar Bapak Ibu, Dari awal kejadian, Yang bunyinya, Allah menciptakan, Langit dan bumi, Serta isinya, Itu saya, Langsung, Wah, Bagus ini, Dalam pemikiran saya, Jadi, Saya membaca itu, Pelan-pelan, Pada mulanya, Allah menciptakan, Langit dan bumi, Bumi berbentuk, Belum, Bumi belum berbentuk, Dan kosong, Gelap bulita, Menutupi, Samudera Raya, Dan roh Allah, Melayang-layang, Di atas permukaan air, Baru dua ayat itu, Saudara, Bapak Ibu, Baru dua ayat itu, Langsung, Saya, Pemikiran saya gini, Wah, Allah itu, Seperti ini, Tiba-tiba, Sebelum menjadi Allah, Seperti ini, Oh, Pantesan, Dibilang, Allah itu, Nur, Cahaya, Oh, Seperti ini, Itu, Bapak Ibu, Saudara, Yang saya, Yang saya rasakan, Terus, Sampai, Sampai, Imamat, Sampai, Enggak, Enggak, Sampai, Imamat lah, Saya membacanya, Enggak, Sampai, Imamat, Langsung, Saya penasaran, Di, Di perjanjian baru, Bapak Ibu, Langsung, Di perjanjian baru, Dari Matius, Dari Matius, Sampai, Yang paling, Saya mengenak saya, Matius, Sampai, Yohannes, Saya baca, Yang paling, Mengenak saya, Itu, Yang, Firman, Telah, Menjadi, Manusia, Firman, Yang telah, Menjadi, Manusia, Opo, Firman, Yang telah, Menjadi, Manusia, Itu, Yesus, Ya, Pertanyaan, Saya, Seperti, Itu, Bapak Ibu, Terus, Saya, Baca, Ayat, Satunya, Pada, Mulanya, Adalah, Firman, Firman, Itu, Bersama-sama, Dengan, Allah, Dan, Firman, Itu, Adalah, Itu, Satu, Ayat, Itu, Yang, Yang, Langsung, Dalam hati, Saya, Itu, Ada, Ada, Rasa, Pokoknya, Terasa, 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 Mendalam, Dalam hati, Saya, Bapak Ibu, Saudara, Pada, Mulanya, Adalah, Firman, Firman, Bersama-sama, Dengan Allah, Dan, Firman, Itu, Adalah, Itu, Benar-benar, Yang, Mengenak, Terlalu, Dalam, Dalam hati, Saya, Tapi, Sudah, Sudah, Baca, Saya, Baca, Saya, Baca, Segitu, Saja, Segitu, Saja, Sudah, Nggak, Perhatiin, Lagi, Sudah, Besoknya, Gitu, Saya, Berangkat, Kerja, Lagi, Seperti, Biasa, Pagi, Selang, Dua, Hari, Atau, Tiga, Hari, Waktu, Itu, Kok, Saya, Pulang, Kerja, Itu, Ada, Ada, Tetangga, Saya, Yang, Hajatannya, Hajatan, Pernikahan, Biasa, Kalau, Di kampung, Itu, Kalau, Sore, Apa, Memutar, Son, Kan, Son, Suaranya, Suaranya, Besar, Sekali, Kencang, Sekali, Sampai, Jauh, Terdengar, Pas, Saya, Lewat, Di depan, Yang, Punya, Hajatan, Itu, Bapak, Ibu, Saudara, Ada, Lagu, Siddah, Yang, Seperti, Mari, Sambut, Isa, Al-Masih, Isa, Sang, Kalimatullah, Mari, Agungkan, Isa, Al-Masih, Isa, Sang, Kalimatullah, Terus, Refnya, Isalah, Yang, Mengetahui, Pakdirmu, Isalah, Yang, Menopang, Hidupmu, Isa, Berkata, Ikutlah, Aku, Akulah, Jalan yang lurus, Jalan, Kebenaran, Seperti itu, Saudara, Bapak, Ibu, Saudara, Itu, Saya, Renungkan, Langsung, Jadi, Pemikiran, Saya, Bapak, Ibu, Kok, Mari, Sambut, Isa, Al-Masih, Kok, Mari, Agungkan, Isa, Al-Masih, Sedangkan, Setiap, Hari, Yang, Kami, Agung-agungkan, Mohamad, Yang, Disambut, Selalu, Mohamad, Salawatan, Allahumma, Soleyala, Sayyidina, Muhammad, Bangala, Ali, Sayyidina, Muhammad, Tapi, Ini, Kok, Disambut, Yang, Disambut, Isa, Al-Masih, Yang, Diagungkan, Isa, Al-Masih, Terus, Isalah, Yang, Mengetahui, Takdirmu, Loh, Kok, Isa, Yang, Mengetahui, Takdir, Bukannya, Hanya, Allah, Yang, Mengetahui, Takdir, Itu, Bapak, Ibu, Pemikiran, Saya, Kok, Isalah, Yang, Menopang, Hidup, Mu, Bukannya, Allah, Hanya, Allah, Yang, Menopang, Hidup, Manusia, Bapak, Bapak, Ibu, Seperti, Itu, Mbah, 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 Waktu, Itu, Terus, Dalam, Perjalanan, Sampai, Rumah, Itu, Lagu, Itu, Dalam, Pemikiran, Saya, Sampai, Rumah, Saya, Cari-cari, Di, Youtube, Ketemulah, Lagu, Itu, Ketemu, Akhirnya, Bulat-balik, Saya, Setel, Sampai, Berapa, Kali, Saya, Dengerin, Saya, Dengerin, Pakai, Set, Saudara, Bapak, Ibu, Pakai, Set, Biar, Enggak, Kedengaran, Keluarga, Saya, Saya, Dengerin, Saya, Bilang, Sama, Anak, Saya, Kecil, Dek, Dengerin, Dek, Lagunya, Bagus, Dek, Saya, Jadi, Pakai, Set, Sebelah-sebelah, Sama, Anak, Saya, Dengerin, Bagus, Ya, Jadi, Diulang-ulang, Didengerin, Bapak, Ibu, Kedera, Akhirnya, Terus, Jadi, Pertanyaan, Pertanyaan, Dalam, Pemikiran, Saya, Langsung, Saya, Ambil, Al-Quran, Saya, Ambil, Al-Quran, Saya, Buka, Saya, Cari-cari, Tentang, Isa Al-Masih, Saya, Cari-cari, Tentang, Isa Al-Masih, Siapa, Sebenarnya, Isa Al-Masih, Itu, Bapak, Ibu, Saudara, Saya, Sari-sari, Tentang, Terus, Saya, Menemukan, Saya, Saya, Menemukan, Bapak, Ibu, Saudara, Siapa, Isa Al-Masih, Di dalam, Al-Quran, Tertuliskan, Isa Al-Masih, Adalah, Rohullah, Isa Al-Masih, Adalah, Kalimatullah, Yang, Diciptakan, Yang, Diciptakan, Dengan, Kalimatnya, Firmannya, Dengan, Rohnya, Yang, Dapatkan, Oh, Kalimatnya, Isa Al-Masih, Adalah, Kalimatullah, Yang, Intinya, Berarti, Isa Al-Masih, Kalimatnya, Firmane, Allah, Isa Al-Masih, Adalah, Roh, Berarti, Roh, Rohnya Allah, Pemikiran, Saya, Seperti itu, Bapak, Ibu, Terus, Saya, Temukan, Lagi, Saya, Cari, 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 Lagi, Di Al-Quran, Saya, Menemukan, Isa Al-Masih, Adalah, Satu-satunya, Manusia, Di dunia, Dan, Di akhirat, Satu-satunya, Manusia, Di dunia, Dan, Di akhirat, Bukannya, Satu-satunya, Di dunia, Dan, Di akhirat, Itu, Hanya, Allah, Kok, Isa-Isa Al-Masih, Terus, Siapa, Sebenarnya, Isa Al-Masih, Itu, Saya, Bilang, Dalam, Pemikiran, Saya, Ibu, Bapak, Ibu, Terus, Saya, Menemukan, Lagi, Isa Al-Masih, Adalah, Hakim, Yang, Seadil-adilnya, Pada, Hari, Kiamat, Timbul, Pertanyaan, Saya, Lagi, Kok, Hakim, Yang, Seadil-adilnya, Pada, Hari, Kiamat, Makanya, Hanya, Allah, Hakim, Yang, Adil, Kok, Isa Al-Masih, Terus, Makin, Penasaran, Bapak, Ibu, Saya, Menemukan, Isa Al-Masih, Adalah, Sumber, Pengetahuan, Hari, Kiamat, Dan, Janganlah, Ragu-ragu, Tentang, Hari, Kiamat, Itu, Ikutlah, Aku, Akulah, Jalan, Yang, Lurus, Loh, Ikutlah, Aku, Akulah, Jalan, Yang, Lurus, Berarti, Yang, Jembatan, Siropa, Mustakim, Itu, Bukan, Rambut, Dibelah, Tujudong, Berarti, Jalan, Yang, Lurus, Itu, Jembatan, Siropa, Mustakim, Itu, Isa Al-Masih, Itu, Pemikiran, Seperti, Itu, Bapak, Ibu, Saudara, Timbul, Pertanyaan, Pertanyaan, Siapa, Sesungguhnya, Isa Al-Masih, Terus, Saya, Saya, Gabung-gabungkan, Isa Al-Masih, Adalah, Kalimatullah, Isa Al-Masih, Adalah, Rohullah, Loh, Berarti, Benar, Apa, Yang, Di dalam, Injil, Seperti, Itu, Bapak, Ibu, Saudara, Pemikiran, Saya, Yang, Pada, Mulanya, Adalah, Firman, Firman, Bersama-sama, Dengan, Ala, Dan, Firman, Itu, Adalah, Berarti, Benar, Berarti, Isa Al-Masih, Itu, Ala, Itu, Sendiri, Berarti, Oh, Pantesan, Berarti, Kalau, Isa Al-Masih, Itu, Di dalam, Di dalam, Al-Quran, Kalau, Di Injil, Yesus, Ya, Pantesan, Saya, Berdoa, Seperti, Itu, Padahal, Saya, Enggak, Minta, Kesembuhan, Saya, Pengen, Mati, Malahan, Kok, Saya, Malah, Dikasih, Sembuh, Dalam, Sekejap, Dalam, Hitungan, Getik, Seperti, Itu, Bapak, Ibu, Saudara, Semua, Itulah, Saya, Rasa, Yang, Saya, Rasakan, Berarti, Benar, Ya, Muzisat, Muzisat, Yang, Di Dalam, Al-Quran, Isa, Al-Masih, Menyembuhkan, Orang, Sakit, Menghidupkan, Orang, Mati, Membuat, Burung, Terus, Membuat, Orang, Buta, Melihat, Berarti, Di Al-Quran, Isa, Al-Masih, Itu, Kalau, Di Injil, Berarti, Yesus, Itu, Ya, Wala, Itu, Ya, Itu, Saudara, Bapak, Ibu, Saudara, Semua, Itu, Yang, Saya, Alami, Jadi, Menurut, Saya, Menurut, Saya, Benar, Benar, Mu'zizat, Yang, Rasakan, Yang, Bertahun-tahun, Saya, Saya, Memohon, Kepada, Allah, Ternyata, Di Dalam, Di Dalam, Yesus, Hanya, Sekejap, Dikabulkan, Saya, Bertahun-tahun, Mohon, Disembuhkan, Mohon, Di, Apa, Namanya, Dari, Dari, Segala, Masalah, Kehidupan, Gak, Pena, Ada, Jawaban, Tapi, Di Dalam, Yesus, Hanya, Menyebut, Yesus, Padahal, Saya, Belum, Percaya, Yesus, Itu, Tuhan, Tapi, Kok, Bisa, Langsung, Disembuhkan, Aneh, Itu, Benar-benar, Aneh, Bapak, Ibu, Saudara, Yang, Saya, Rasakan, Benar-benar, Anah, Yang, Dalam, Kehidupan, Saya, Terus, Satu, Hal, Lagi, Satu, Hal, Lagi, Yang, Saya, Rasakan, Yang, Temen, Saya, Itu, Yang, Temen, Saya, Yang, Orang, Kristiani, Yang, Saya, Ada, Rasa, Itu, Yang, Saya, Ada, Rasa, Ternyata, Dia, Juga, Ada, Rasa, Itulah, Yang, Berarti, Yang, Tuhan, Tuhan, Yesus, Sediakan, Untuk, Saya, Padahal, Pemikiran, Saya, Dulu, Itu, Senggak, Enggaknya, Kalau, Nggak, Anak, Santri, Anaknya, Pak, Jilah, Atau, Yailah, Seperti, Itu, Yang, Bisa, Membimbing, Saya, Dalam, Hal, Dalam, Paling, Utama, Dalam, Hal, Agama, Dan, Kebenaran, Itu, Saya, Mohon, Pasolat, Berarti, Itu, Dikabulkan, Dikabulkannya, Gini, Bapak, Ibu, Saudara, Dikabulkannya, Dalam, Hal, Agama, Dan, Kebenaran, Karena, 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 Saya, Rasakan, Itu, Di, Dalam, Isa, Al-Masih, Benar, Kok, Mu'zizatnya, Sama, Seperti, Yang, Di, Dalam, Di, Dalam, Injil, Terus, Mu'zizatnya, Dalam, Nama, Yesus, Saya, Nama, Yesus, Bukan, Tuhan, Saya, Karena, Saya, Belum, Percaya, Bahwa, Yesus, Itu, Tuhan, Jadi, Saya, Menyebutnya, Yesus, Sebegitu saja, Di, Dalam, Yesus, Tapi, Kok, Semua, Terjadi, Berarti, Berarti, Ya, Yesus, Yang, Menyediakan, Apa, Namanya, Menyiapkan, Seorang, Seorang, Laki-laki, Itu, Untuk, Membimbing, Saya, Mendidik, Saya, Ya, Untuk, Mengenalkan, Yesus, Itu, Adalah, Tuhan, Itu, Pemikiran, Saya, Bapak, Ibu, Jadi, Pertanyaan, Pertanyaan, Yang, Apa, Namanya, Termasuknya, Menurut, Saya, Terjawab, Dalam, Justru, Di, Dalam, Yesus, Itu, Bapak, Ibu, Saudara, Yang, Saya, Rasakan, Itu, Terus, Sampai, Akhirnya, Ya, Sudah, Saya, Jalani, Saya, Jalani, Seperti, Biasa, Suatu, Saat, Saya, Sudah, Mantap, Setiap, Hari, Dengan, Sembunyi, Sembunyi, Saya, Membaca, Injil, Pas, Sudah, Mantap, Saya, Ingin, Mengikut, Yesus, Karena, Saya, Yakin, Dalam, Hati, Saya, Inilah, Jalan, Kebenaran, Itu, Tadi, Inilah, Jalan, Yang, Lurus, Itu, Tadi, Di, Al-Quran, Sudah, Jelas, Terus, Di, Jelas, Bapak, Ibu, Akhirnya, Saya, Mantap, Saya, Tidak, Takut, Takut, Saya, Saya, Benar-benar, Berani, Untuk, Membaca, Membaca, Injil, Di, Depan, Teras, Rumah, Karena, Saya, Sudah, Benar-benar, Mantap, Inilah, Jalan, Saya, Inilah, Yang, Harus, Saya, Ambil, Nah, Pada, Suatu, Hari, Saya, Baca, Baca, Injil, Di, Depan, Di, Di, Duh, Di, Pas, Kakak, Saya, Lewat, Kakak, Saya, Yang, Tua, Saya, Dari, Dari, Delapan, Bersaudara, Itu, Kakak, Saya, Yang, Nomor, Dua, Dari, Atas, Lewat, Pas, Lihat, Baca, Alkitab, Kitab, Saya, Di, Beginikan, Injil, Saya, Di, Di, Tulisan, Alkitab, Bahwa, Ibu, kata kakak saya langsung teriak bapak ibu saudara kakak saya langsung teriak astagfirullah kamu baca ini kata kakaknya saya jawab dengan tenang iya kamu selama dari kecil ikut ngaji ini yang kamu dapatkan iya kamu mau jadi orang kresen iya saya bilang gitu bapak ibu saudara jadi jawaban saya itu hanya iya 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 tapi suara saya datar iya iya astagfirullah istighfar bertobat kamu gak eman eman ngaji dari kecil sudah hatam berkali-kali kok kamu dapatnya seperti ini malah kamu jadi orang kristen kamu benar-benar murtad kamu istighfar saya jawab sudah lah gak usah teriak-teriak buat apa sih teriak-teriak saya bilang gitu terus saya kan seperti ini karena di Al-Quran saya membaca di Al-Quran Al-Quran sendiri yang mengatakan coba mbak kamu buka Al-Quran nya kamu baca dalam surat Al-Ma'idah surat Al-Baqarah surat Anissa surat Az-Zuhruh kamu cari mbak itu tentang Isa Al-Masih siapa Isa Al-Masih saya bilang gitu sama saudara jadi suara saya juga datar seperti itu langsung saya dibentak sama kakak saya itu bapak ibu saudara gak usah ceramah wad gak usah kotbah disini gak usah ceramah kamu sudah jadi murtak kamu aku bukan ceramah mbak saya bilang gitu aku bukan ceramah aku masih tahu kan kamu juga pinter ngaji mbak bisa ngaji coba buka lah saya bilang gitu coba buka biar gak menyalahkan saya saya bilang gitu bapak ibu saudara udah gak usah banyak omong gak usah ceramah tak bilangin sama ibu bilang gitu kakak saya ya sudah lah ya sudah lah kalau gak percaya jangan teriak teriak buat apa sih teriak teriak kan surga neraka ditanggung masing-masing gak perlu berdebat gak perlu diberdebatkan ini sudah sudah jadi apa keputusan saya saya sudah yakin keyakinan bukan untuk diberdebatkan saya bilang gitu kalau gak setuju ya sudah gak apa-apa saya tanggung saya tanggung sendiri toh nanti surga saya tanggung sendiri neraka juga kan saya tanggung sendiri saya bilang saya bilang begitu bapak ibu saudara berasrah kamu kalau dibilangin gak mau ngerti kalau dibilangin gak nurut biarin gak bilangin ibu ya sudah bilangin aja gak apa-apa tapi jangan teriak teriak saya bilang nanti tetangga denger biarin denger kakak saya seperti itu terus akhirnya ya sudah lah sudah akhirnya di rumah itu di rumah itu rame di rumah rame memperbincangkan saya bapak ibu saudara jadi saya langsung dijauhin semua sama saudara-saudara yang ada di rumah itu saudara saya ada satu di rumah itu yang dekat rumah ibu ada satu dua tiga yang lain itu di Lampong di Palembang sama yang satu di Malaysia bapak ibu sudah saya jalanin sampai beberapa hari beberapa hari akhirnya kakak saya yang itu telpon semua saudara-saudara saya ditelepon bapak ibu saudara yang di Malaysia yang di Palembang yang di Lampung semua diteleponin bahkan sama adik saya yang di Palembang itu saya diunggah di Facebook di Facebook bahwa saya murtad wah dikatain yang macam-macam bapak ibu tapi saya jawabnya dengan santai sampai akhirnya pagi-pagi saya masih tidur adik saya yang di Malaysia telpon telpon pertama yang dicari ibu ngobrol sama ibu terus setelah sama ibu mencari saya saya dibangunin sama ibu tri ini adikmu telpon dari Malaysia saya saya terima saya terima awalnya bapak ibu saudara awalnya biasa ngobrol biasa tanya tentang kesehatan tentang kabar seperti itu kalau itu lama-lama menyangkut tentang peralihan saya untuk menjadi orang Kristen itu apa benar kamu mau jadi kok aku dengar aku dengar kamu mau jadi orang Kristen apa benar siapa yang bilang mbak ya ya iya kata ya gitu ya tapi nadanya sudah agak marah ya ya memang kata saya gitu ya memang memangnya kenapa kamu gak sadar wat saya bilang dia bilang gitu wat kamu gak sadar kembalilah ke islam wat kalau kamu masih mengakui kita-kita ini saudara kamu kamu harus kembali ke islam jangan sampai kamu mortad istighfar wat banyak istighfar iya karena saya juga sudah banyak istighfar saya ditunjukkan saya ditunjukkan sama sama Allah jalan yang lurus jembatan siropan mustakim itu hanya di dalam isa saya bilang gitu bapak ibu saudara langsung adik saya bentak bentak saya kamu wat dibilangin langsung dibentak seperti itu kamu jangan sampai mortad kalau sampai kamu mortad kamu gak tak anggap jadi saudara aku gak mau punya saudara orang Kristen aku gak mau punya saudara mortad ya sudah kalau gak mau gak apa-apa tapi bukan aku loh yang memutuskan persaudaraan kamu loh ya saya bilang gitu kamu loh ya aku tetap sayang sama semua cuman aku sudah yakin dalam hati aku sudah memutuskan aku mau ikut isa almasi saya bilang gitu bapak ibu saudara astagfirullah wat kamu itu sudah dibutakan oleh Allah tau gak habis saya bilang seperti itu bapak ibu tapi saya jawab apa bukan dibutakan tapi dibukakan dibukakan bukan dibutakan tapi dibukakan oleh Allah ini yang menurut saya ini hidayah hidayah saya ditunjukkan jalan yang lurus saya ditunjukkan jalan jembatan 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 itu saya bilang seperti itu bapak ibu saudara terus akhirnya marah-marah adik saya sudah kamu dibilangnya susah mulai saat ini mulai detik ini pagi ini kamu harus angkat kaki dari rumah itu itu bapak ibu kata-kata yang keluar dari adik saya kamu jangan sekali-kali menjadi virus di dalam rumah itu sekarang juga harus angkat kaki saya gak mau punya saudara murtad kata adik saya seperti itu bapak ibu saudara saya jawab dengan tenang ya sudah lah saya sebenarnya bikin virus apa saya kan gak bikin virus apa-apa saya kan gak berbuat apa-apa kok bikin virus saya bilang seperti itu sudah gak usah banyak omong sekarang juga angkat kaki dari rumah itu baiklah kalau memang itu yang kamu inginkan saya bilang saya tetap suara saya datar seperti itu bapak ibu saudara saya gak marah dalam hati saya juga aneh gak ada rasa sakit hati gak ada rasa benci gak ada rasa jengkel saya hanya bilang ya sudah lah baik kalau memang itu yang kamu inginkan kemauanmu ya ya sudah teleponnya dimatiin aku tak beres-beres dia bilang gitu bapak ibu akhirnya telepon dimatikan saya beres-beres saya cuman beresin baju jadi saya hanya bawa baju aja keluar dari rumah itu pun semua orang di rumah itu gak ada yang mau dekat saya bapak ibu saudara saya ya nangis nangis terharu dalam hati seperti ini wala ternyata kok saudara saya saudara keluarga saya kok ya kok ya segini ya kok ya segitu ya gak ada rasa toleran atau gimana ya sudah lah saya bilang seperti itu ya sudah lah akhirnya saya beresin semua saya telpon saya telpon yang teman saya yang kristiani itu nah teman saya yang kristiani itu saya telpon mas ada apa bu saya minta tolong boleh enggak saya bilang gitu ada apa tolong saya minta tolong dicarikan kontrakan yang yang harganya murah lah karena saya gak punya uang saya bilang gitu yang harganya murah loh memang kenapa bu saya diusir dari rumah wala itu ya sudah bu ya sudah gak apa-apa saya carikan yang sabar ya seperti itulah mengikut salib nanti saya nanti saya jelaskan dia bilang seperti itu nanti saya jelaskan sudah tolong mas sekalian ini ya mobil angkot ya untuk bawa barang-barang oh iya bu ya ya sudah mas terima kasih saya tambahresin semuanya tambahresin yang perlu saya bawa saya bilang gitu ya sudah saya beres-beres nah sopir angkotnya datang karena gak ada yang dibantuin dibantuin sendiri sama sopir angkotnya jadi saya mau pamit keluar dari rumah itu mau pamit gitu gak ada orang sama sekali gak ada orang sama sekali saya harus pamit sama siapa gak ada orang semua menghindari saya semua menghilang semua akhirnya ya sudah lah saya pergi di dalam perjalanan sopir angkotnya ditanya ada mau pindah kemana mbak mau pindah ke itu Madiun kota kan tempat tinggal saya kan di desa saya pindah di Madiun kota dekat pasar besar Madiun kok gak ada yang bantuin pada kemana memang mbak saudara saudarnya gak ada pak semua pada marah sama saya loh kenapa karena saya mau pindah agama saya bilang gitu bapak ibu saudara saya terus terang sama sopir angkot karena saya mau pindah agama pindah agama apa kristen saya bilang gitu walah gitu tapi yang gak harus segitunya lah masa diusir kata sopir angkotnya seperti itu bapak ibu saudara yang gak harus diusir usirlah masa terus orang tua orang tuanya orang tua sama saudara saudara gak ada semua semua menghindari saya menghilang gak tahu mungkin ke rumah tetangga mungkin saya bilang gitu ya sudah saya bantuin saya ini gak apa-apa saya antar gitu jane jangan segitunya sebenarnya jangan segitunya masa sampai diusir usir kan keyakinan itu gak boleh dipaksakan kata sopir angkot tadi ya tapi gimana lagi pak kenyataannya seperti ini ya sudah lah gak apa-apa saya berani berbuat juga harus berani tanggung jawab seperti itu bapak ibu dari situlah akhirnya saya diusir sudah sudah di tempat di kontrakan yang baru tapi yang teman saya itu gak nungguin gak nungguin saya bapak ibu saudara gak nungguin saya membantuin saya seperti itu gak pokoknya sudah menyiapkan ini kontraannya disini diantar di tempatnya sudah saya tinggal kerja ya bu gitu bapak ibu saudara jadi saya beres-beres sendiri nurunin sendiri sama bapak saudara angkot tadi ya mas gak apa-apa terima kasih banyak ya sudah dibantuin saya bilang seperti itu ya bu ya bu sama-sama sudah saya ditinggal berangkat kerja saya beresin sendiri berjalannya waktu akhirnya bapak ibu saudara minggunya hari minggunya baru pertama kali itu saya ikut ibadah saya pengen ikut ibadah mas saya pengen ikut ibadah ya ibu sudah benar-benar mau itu mau ikut Yesus ya mas ya sudah nanti saya jemput kalau mau ikut ibadah akhirnya saya jemput ikut ibadah nah disitu saya cerita sama pak pendeta bahwa saya diusir dari rumah diusir dari rumah terus pak pendeta bilang pak pendeta bilang ya seperti itulah mbak lastri namanya mengikut Yesus ini namanya memikul salib gitu oh itu ya pak ya saya baru tahu namanya salib-salib itu seperti itu gitu arti salib itu seperti itu itu baru baru kali ini baru kali itu dikasih tahu pak pendeta saya dari situ dikasih ayat sudah tertulis di dalam Alkitab musuh yang paling utama adalah seisi rumah itu yang paling pertama oh gitu pak saya ceritakan ya saya gak sakit hati pak diusir seperti puji Tuhan haleluya memang seperti itulah itulah keacahiban Tuhan Yesus itulah kemurahan kemurahan kasihnya kasihnya Tuhan Yesus seperti itu bisa menghilangkan rasa sakit hati bisa menghilangkan rasa kekecewaan akhirnya saya juga dinasihatin dikasih ayat-ayat dari itulah selesai ibadah semuanya berdoa untuk saya saya berdoakan saya nangis bapak ibu nangis pertama ikut ibadah itu pas dalam doa pertama pembukaan pembukaan ayat firman itu orang-orang pada merem semua matanya terpejam saya apa ya saya melihat sekelilingnya melihat gambar melihat apa namanya ada ada gambar Yesus gitu di temboknya saya lihat gitu saya lihat aja saya pantang jadi orang-orang berdoa pejamkan mata yang saya lihat itu gambar gambar Yesus itu bapak ibu saudari tapi herannya pas didoakan terakhir selesai ibadah didoakan itu saya bisa bisa menangis bapak ibu saudari saya bisa menangis saya bisa merasakan kehidupan saya sebelum sebelum hati saya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu tadi setelah didoakan pokoknya saya mantep ingin mengikut Yesus itu ada rasa kalau kalau dulu saya belum tahu rasa damai belum belum tahu bapak ibu yang saya rasakan itu ada rasa nyaman tentram seperti itu apa ya saya melihat sekelilingnya melihat gambar melihat apa namanya ada ada gambar Yesus gitu di temboknya saya lihat gitu saya lihat aja saya pantang jadi orang-orang berdoa terjamkan mata yang saya lihat itu gambar gambar Yesus itu bapak ibu saudari tapi herannya pas didoakan terakhir selesai ibadah didoakan itu saya bisa bisa menangis bapak ibu saudari saya bisa menangis saya bisa merasakan kehidupan saya sebelum sebelum hati saya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu tadi setelah didoakan pokoknya saya mantap ingin mengikut Yesus itu ada rasa kalau kalau dulu saya belum tahu rasa damai belum belum tahu bapak ibu saudari yang saya rasakan itu ada rasa nyaman tentram seperti itu setelah mantap mantap hati saya itu sepenuhnya ingin mengikut Yesus dan setelah tahu setelah setelah tahu bahasa damai oh ini yang dirasakan yang apa dibilang damai itu seperti ini yang seperti ini penyaman tentram itu damai rasanya seperti itu bapak ibu saudara dari situlah sampai akhirnya saya sudah mantap suatu saat saya pengen dibaptis bapak ibu saudara saya pengen dibaptis kata bapak pendeta saya bilang gini jangan dulu dibaptis mbak lastri belajar dulu apa arti baptisan dipahami seperti itu bapak ibu dipahami nanti kalau sudah nanti kalau sudah mengerti baru nanti dibaptis gak apa-apa gitu nanti minta sama masnya yang teman saya itu namanya mas aris nanti minta sama mas aris minta apa namanya tentang 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 baptisan tentang baptisan sudah akhirnya saya dikasih dikasih tapi gak selang berapa minggu gitu selang berapa minggu baru saya mantap minta dibaptis saya saya dibaptis itu tanggal kalau kalau gak lupa saya tanggal 9 september apa 19 september gitu 2000 2016 september 2016 ya pokoknya bulan september sekitar kalau gak tanggal 9 tanggal 19 2016 2016 terus makin ini makin hubungan saya sama mas aris itu makin serius akhirnya saya nikah pemberkatan bulan april 2017 bapak ibu saudara dari situlah saya banyak saya banyak belajar saya dituntun oleh oleh mas aris itu yang sekarang sudah menjadi suami saya itu dituntun sedikit demi sedikit dijelaskan tentang bagaimana memikul salib apa itu salib oh seperti itu dia sangat pelaten menonton saya mengajarin saya untuk belajar tentang Tuhan Yesus itu puji Tuhan bapak ibu saudara saya sudah benar-benar mantap tetap jalannya Yesus Tuhan Yesus seperti itu yang saya rasakan bapak ibu saudara benar-benar di dalam Yesus itu mu'zizatnya yang saya rasakan di dalam di dalam kehidupan saya yang saya rasakan sungguh-sungguh luar biasa mu'zizatnya hanya sebut Yesus hanya sebut Yesus saja karena saya dulu belum percaya Tuhan bahwa Yesus itu Tuhan hanya sebut Yesus saja Tuhan Yesus sudah membuktikannya bahwa dia itu Tuhan Tuhan Allah Allah itu sendiri apalagi kalau sudah hatinya mantap ingin mengikut Yesus inilah Tuhan benar-benar Tuhan yang hidup bapak ibu saudara Tuhan yang hidup yang yang nyata-nyata saya rasakan dalam kehidupan saya bahwa Tuhan Yesus yang menyertai setiap detak nafas kita detak nafas saya membimbing saya memperingatkan saya hanya Yesus benar-benar Tuhan yang hidup itu yang saya rasakan bapak ibu saudara saya sangat bersyukur sekali kepada Tuhan Yesus sudah memilih saya memanggil saya menjadi anaknya yang sangat luar biasa setelah saya tahu di dalam yang dinamakan anak Allah seperti ini anak Allah yang dibilang anak Allah itu bukan berarti Allah beranak Allah punya anak Allah beranak bukan yang dinamakan anak Allah itu seperti ini karena Allah telah memanggil kita Tuhan Yesus sudah memanggil kita memilih kita menjadi anaknya mengangkat kita menjadi anaknya itulah yang saya rasakan di dalam Tuhan Yesus saya sangat bersyukur sekali sangat sangat bersyukur sampai sampai saya bilang sama orang orang itu sama keluarga saya karena sama tetangga saya juga bilang kenapa kok enggak dari dulu ya saya bisa mengenal Tuhan Yesus kok baru sekarang umurnya sudah tua baru baru saya dipanggil Tuhan Yesus sampai saya bilang seperti itu tapi sangat bersyukur semuanya belum terlambat bagi saya belum terlambat bagi saya Bapak Ibu Saudara untuk apa namanya untuk menemukan jalan keselamatan sebelum saya sebelum saya menghembuskan nafas terakhir Tuhan Yesus berkenan memanggil saya memilih saya menjadi anaknya itu yang sangat-sangat luar biasa yang saya rasakan dalam kehidupan saya Bapak Ibu Saudara inilah kesaksian saya pada malam ini semoga dengan kesaksian ini menjadi berkat untuk semuanya dan menjadi apa namanya berkat juga buat saya jadi iman saya mengikut Yesus semakin kuat saya harus berserah penuh berserah penuh kepada Tuhan Yesus dan mengikut Tuhan Yesus itu perjalanannya tidak semudah apa yang saya pikirkan apa yang saya pikirkan yang namanya memikul salib itu tadi dan dalam mengikut Yesus pun banyak tantangan setelah mengikut Yesus itu juga banyak tantangan yang saya rasakan dalam kehidupan saya dalam rumah tangga saya itu yang dijelaskan dalam di sama pak pendita saya dijelaskan itulah prosesnya jadi setelah mengikut Yesus perjalanan hidup tidak mulus tidak enak tidak happy melalui proses proses ada kekecewaan juga dari saudara entah dari suami entah dari manapun ada rasa kekecewaan tapi itulah luar biasanya Tuhan kita Yesus Kristus yang menyertai selalu menyertai kehidupan kita selalu saya diingatkan yang menurut pemikiran kedagingan menurut pemikiran daging pemikiran kita itu benar tetapi ternyata dihadapan Tuhan Yesus itu salah sering saya diingatkan oleh Tuhan Yesus menurut saya benar ternyata dihadapan Tuhan itu tidak berkenan ternyata salah berulang ulang saya ada kesalahan walaupun menurut saya itu benar ternyata dihadapan Tuhan itu Tuhan bilang tidak boleh saya diingatkan sama Tuhan jangan seperti itu itulah yang luar biasanya Tuhan kita Tuhan yang hidup Tuhan Yesus anaknya tidak mau dalam kesalahan anaknya tidak mau dalam melakukan dosa walaupun menurut pemikiran daging itu benar tapi bagi Tuhan tidak benar itu salah banyak tantangan banyak proses setelah mengikut Tuhan perjalanannya panjang prosesnya panjang harus menderita benar bapak ibu saudara semua menderita menderita batin kalau menderita apa namanya tentang tentang ekonomi apa gitu ya itu sudah biasa saya rasakan tapi menderita batin menderita perasaan itu yang sangat luar biasa proses di dalam Tuhan Yesus itulah proses kita harus mau ditempa biar seperti emas biar murni itu yang saya rasakan bapak ibu saudara terima kasih untuk kesaksian malam ini semoga menjadi berkat puji Tuhan haleluya saudaraku saudara sudah menyaksikan tayangan ini doa kami menyertai saudara jangan lupa untuk terus membagikan tayangan-tayangan kami kepada sekalian banyak orang biar mereka juga diberkati oleh Tuhan sampai berjumpa dalam program acara kami selanjutnya Tuhan Yesus memberkati haleluya haleluya selamat menikmati